Saya nonton sama teman-teman, ingat saya baru gocap lah jaman dulu 50 kira, saya lagi nonton, saya nyum bawa-bawa gitu, bawa yang saya khas, bawa aja si Yanti, kok bawa-bawa Yanti, Yanti kan anak, kayak begitu bang, kadang nggak mandi atau apa kan, aromanya kan bawa-bawa, Yanti ini, apak-apaknya gitu, pas langkah belakang, ada dia, kaget sih, wah Yanti, udah mati. Halo semuanya, kembali lagi di Lentara Malam, bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan Narasumber, yang akan menceritakan suatu kejadian tentang seorang perempuan yang meninggal yang bernama Yanti. Nah, kita sapa dulu aja, disini udah ada Om Ari, Om Ari apa kabar Om? Baik lah. Baik ya Om Yanti? Baik. Oke, Om ini kejadian si almarhumah Yanti ini ya, itu meninggalnya di mana nih Om, di daerah mana nih? Di sekitaran Kali Tanggul dulu yang terkenal, di daerah Setia Budi bang, kejadiannya. Setia Budi? Iya, Kali Tanggul. Oh, oke. Itu orang sana pasti pada tahu semua warga Setia Budi pasti tahu lah Kali Tanggul itu, dimana disitu terdapat Bandungan Sampah. Bahkan kejadian ini, juga warga Setia Budi itu rata-rata pada tahu? Tahu semua. Itu tahun berapa tuh? Sekitar 85-86. 85-86. Sempat juga di-expose di sebuah koran Ibu Kota Jakarta yang terkenal namanya Peskota di tahun itu. Oke, oke. Jadi dulu kisah si almarhumah Yanti ini bahkan sempat di-expose di koran ya? Di koran di tahun 85 juga? 85-86 lah. 85-86. Tapi sekarang udah nggak ada di, maksudnya nggak ada di Google dulu nggak ada ya? Jadi itu masih di koran ya? Iya. Om, kalau untuk penyebab kematian dari almarhumah ini kenapa nih Om? Nah, sampai saat ini Bang masih tak keteki misteri kematiannya. Ada yang berspekulasi dia kecebur sendiri saat kepleset. Dan ada yang bilang dia tuh menderita ayan. Ada yang bilang dia dijorokin sama penghuni makhluk Asraldi Kali Tanggul itu yang terkenal. Ada yang bilang dia dibunuh gitu. Masih beritanya masih sepang siur Bang. Nanti bakal diceritain sama Omari ya? Selengkapnya ya? Dan yang penasaran simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentarmalam sama seperti Omari, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentarmalam. Itu ada di atlentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita di Lentarmalam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Omari, tonton video ini sampai habis dan tanpa bahasa-bahasa lagi. Saksimisri, kita mulai. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata. Ini terpaksa ya buka kembali berengkas memori otak saya yang udah lama, Bang. Sekitar tahun 85-86. Dulu usia saya sekitar umur 12 tahun, Bang. Jadi sosial segitu udah bisa bernalar, berasumsi, Bang ya. Terhadap kejadian-kejadian udah bisa menyerap informasi dari situ ya. Informasi tentang kematian si Yanti berikut. Teror Allah, gangguan-gangguan dari si Yanti itu sendiri, Bang ya. Di era 85-86 itu tidak ada internet. Jadi kita otomatis kurang hiburan. Youtube juga nggak ada. HP smartphone juga nggak ada ya. Android juga nggak ada. Otomatis hiburan kita adalah bermain aktivitas. Seperti kita ketahui permainan tradisional ada permainan peta umpet. Ada galasin, dampu, engrang, lompat tali, karet gelang, dan wak-wakgung. Nah, di antara beberapa permainan itu, saya bertemu dengan sosok Yanti. Waktu itu kejadiannya malam, Bang. Kita bermain permainan tradisional yang bernama lompat tali. Di mana tali itu berasal dari karet gelang yang disusun sedemikian rupa, dirangkai menjadi seutas tali. Permainannya itu adalah dua anak memegang tali ujung ke ujung, dan ada anak-anak lain yang bertugas melempati tali itu. Ketika kita bermain, datanglah seorang cewek gitu, anak cewek. Umurnya sekitar 12 tahun, Bang. Saya kan nggak tahu dia berasal dari mana, namanya siapa, tinggal di mana. Saya nanya ke teman saya yang bawa, namanya bawa. Wok, itu anak mana, Wok? Itu namanya Yanti, Rik. Kayaknya dia mau main, Wok. Yang Yanti, itu orang gila, orang stres. Wok, yang kayak gitu, Wok, lo ngeliatin anaknya gitu, kasihan. Si Yanti itu, Bang, ngeliatin kita main. Kayaknya dia pengen main ya, karena saya kasihan. Saya ngomong ke dia, Yan, lo mau main tali karet gelang? Cuma nganggung gini. Terus teman-teman bilang, jangan lo ngajak main anak gila, gitu. Gimana sih lo? Kasian jugaan saya saat itu. Dia, Yanti, ngeliat beberapa karet gelang yang belum saya rangkai, Bang. Ada di samping saya. Ngeliat, dia sambil nunjuk. Nunjuk karet gelangnya tuh. Terus saya bilang ke dia, kamu mau karet gelang? Eh, lo mau karet gelang? Ya, saya kasih karet gelang. Dipakailah karet gelang ke tangan kirinya tuh. Ternyata, sebelum saya ngasih karet gelang, itu udah banyak karet gelang di situ kan. Teman-teman bilang, dia masukkan minta karet gelang, Rik. Katanya teman-teman. Oh, gitu. Setelah saya kasih karet gelang, dia pergi, Bang. Entah kemana, saya pergi. Di beberapa hari kemudian, datang kayak gitu lagi. Pokoknya setiap kita bermain, dia ada minta karet gelang, ditaruh di lengan tangan kirinya. Oh iya, selain meminta karet gelang, dia kadang suka meminta buah biji salak, Bang. Sama beberapa warga atau orang yang ditemunya. Entah itu untuk apa. Dia sama dua hal benda itu senang banget. Karet gelang dan buah biji salak. Buah biji salak itu diplastikin sama dia. Dibuat main, entah disenang atau gimana, dibuat main gicek-cek-cek-cek-cek-cek-cek. Itulah pertemuan saya pertama sama si Yanti itu. Waktu itu saya nggak berpikir macam-macam, dan ya dia, saya pikir, anak biasa. Oke, itu yang cerita ke satu. Yang kedua, suatu ketika saya berangkat seolah. Berangkat sekolah pagi-pagi. Menuju ke sekolah. Dari jarak rumah saya ke sekolahan, sekitar 200 meter, Bang. Kita jalan kaki. Sampai lah saya di sekolah. Saya langsung duduk di kelas. Seperti biasa, kita nunggu guru, preparing siap-siap. Saya ngasah ini, Bang, pensil. Rautan pensil itu kan di meja tebaran, Bang. Saya mau buang tuh di jendela. Biasa anak-anak kalau teman-teman, Bang, buang sembarangan di jendela, waktu itu masih kebuka jendela kelas. Saya diri, saya mau buang rautan pensil itu, ada Yanti di situ. Ini kan bisa jendela. Saya mau buang. Wah, ada Yanti. Langsung. Saya bilang, ya lo, ngapain di sini? Saya gituin. Cuma dia diam aja, Bang. Begini. Dia mau senyum. Begini lagi. Waktu itu anak susah saya, nggak berpikir macam-macam, Bang. Hantu atau apa, nggak berpikir macam-macam. Saya pikir dia itu anak normal seperti biasa. Lo pulang sana, saya gituin kan. Saya kembali duduk, baru saya ingat, oh iya, gerbang sekolah jam 7 itu, kalau anak-anak udah pada masuk, duduk di kelas, itu kan di kunci, Bang. Saya berpikir, dia masuk dari mana? Nah, setelah itu kan, saya buka jendela lagi, mau buang isi rautan pensil. Ada dia lagi. Kok, ya nanti bisa ada di situ. Tapi dia diam aja, ngeliatin saya. Wah, udah. Terus, saya ingat kata teman saya, si Bowo, itu orang gila, anak satres, yaudahlah, saya nggak goblis, yaudahlah. Yang ketiga, adalah waktu itu, kita main permainan tradisional, yang namanya Wak Wak Gung, di mana dulu permainan itu, terkenal di tahun 80-an, karena nggak ada smartphone, nggak ada Android, TV pun jarang bang, tahun itu, seminggu sekali, TVRI muter. Itu pun hari Sabtu, malam minggu, sama hari Minggu. Itu masih hitam putih ya? Hitam putih, betul. Jadi otomatis, kegiatan kita, sehabis mengejaran player, bermain aktivitas, di luar. Waktu itu saya bermain permainan Wak Wak Gung, itu permainan khas anak-anak Jakarta bang. Di sana, biasanya anak-anaknya, ada sekitar 10 sampai, bahkan sampai 20 orang bisa main di situ. Main Wak Wak Gung? Iya. Jadi permainan ini adalah, dua orang bertugas menjaga, kayak abang Jamal sama saya, tangannya merentangkan begini pendiri. Oke. Terus ada beberapa rombongan deret anak, yang saling berpegangan pundak. Seperti membentuk kereta bang ya. Terus melewati lorong, tangan yang kita bentangkan. Nah, kita ada lagunya di situ bang. Wak Wak Gung, Lalapnya daun jati, Sarang gauk di pohon jagung, Gang Gung Gung Gung, CUP! Kita menangkap beberapa, anak yang lewat. Dari situ. Paham kan bang? Paham bang. Anak yang lewat, nanti tugasnya, anak yang tertangkapnya itu, menjaga seperti kita. Tugasnya itu, secara bergantian. Kayak gitu, random menangkapnya bang. Posisinya malam waktu itu, kita lagi bermain. Sama teman saya lagi begini, petugas menjaga. Terus ada beberapa anak berderet, melewati tangan kita itu di bawah. Saya melihat di situ, dengan hitungan Wak Wak Gung, Lalapnya daun jati, Sarang gauk di pohon jagung, Gang Gang Gung Gung Gung. Ada Yanti yang nangkap. Saya nangkap di sini. Saya lihat, precis. Kok Yanti? Nah, teman saya yang di depan, nanya bang, lo nangkap siapa, itu rombongan, kadang lo nangkap? Lah, gue tadi nangkap Yanti. Ah, lo ngacok lo yang bener lo. Di situ, saya mulai berpikir, Yanti, siapa? Nah, disitu jadi misteri pertanyaan saya, itu Yanti siapa? Pada saat itu. usia 12 tahun, saya sudah bisa benar-benar ini siapa, ini siapa. Tapi belum saya terpecahkan misteri itu kan, dia itu gimana-gimana, dan sosok apa. Tapi pas nangkep, itu kan melihat nih, dan pas dibilangin sama teman, nangkep siapa, pas dilihat aja udah nggak ada? Nggak ada. Ilang gitu aja. Ilang gitu aja. Saya gambarin ciri-cirinya Bang Yanti, dia itu seorang anak perempuan, umur sekitar 12 tahun, rambut poni. Kulit agak gitu manis, agak gemuk dikit. Pakai baju, kayak terusan. Dress lah ya, sampai rok sempat sebegini. Saya ingat baju warna krem. Tadi Om Ari sempat cerita, kalau gambaran Yanti itu, kayak Mbak Rara, admin kita. Ini bener ya? Bener, 80%. Beneran, nggak bercanda. Kalau mau dibayangkan, seperti itu. Berikutnya adalah, dekat sekitar rumah saya, bapaknya kawan saya, itu tukang bubur. Sehabis dagang bubur, di daerah setiap budi, Jakarta Selatan, dia selalu membagikan bubur gratis kepada anak-anak. Setiap dia pelanggan bubur, ada salah satu, misalkan anak yang info, bubur, bubur, bubur. Anak-anak pada siap tuh bang. Pada ngambil mangkok, piring masing-masing dari rumah, wah, ada burung-burung. Bubur, ada anak info, udah megang mangkok bubur, bubur-burung ngambil bubur. Namanya si Ramban, teman saya itu. Bapak itu yang bubur, di daerah setiap budi. Bubur ke rumah si Ramban, lari, situ ternyata ada anak-anak yang deret ngambil bubur. Ada yang bawa mangkok, ada yang bawa piring, kalau macam kan. Buah ember. Buah ember ada ya? Buah ember. Enggak ada. Ngantri, setiap berada di posisi belakang. Nah, pas lagi megang-megang mangkok, saya kecil yang kecil nguk bang, di belakang ada Yanti. Kok ada Yanti? Kapan ngantrinya? Tadi kan enggak ada. Dan dia waktu itu enggak bawa mangkok, enggak bawa piring. Yanti mau ngantri bubur apa enggak? Dia lihat, kaget kan saat itu bang, saya sempat manggilnya. Yan, lo mau ngantri bubur? Dia diam aja begini bang. Terus saya ingat perkatan teman saya sih, bawa anak gila, anak stres, enggak usah lo buburis. Saya ngantri bubur, ketiga gilaan saya, saya dapat bubur, dituangin sama bapaknya kawan saya, yang namanya Ramban itu, tuang bubur, bubur kedapetan dikit bang. Udah, mau habisan anak lo dapet. Pas lagi megang mangkok bubur, saya lihat, udah enggak ada yang. Gue bingung, gini nih, gue di sekolah ketemu dia, lagi main lompat tali karagelang ada dia, bahkan ngantri bubur ada dia, main wakuk-wakuk ada dia, ini anak siapa gitu? Ini anak dari mana? Itu misteri, yang waktu itu adalah sebuah pertanyaan yang enggak ada di kepala gue bang. Ini anak dari mana? Datang dari mana? Muncul tiba-tiba gitu. Tapi gue belum berasumsi, bahwa dia itu hantu atau setan. Karena image gue waktu itu, waktu masih kecil, hantu atau setan adalah seperti yang gue pernah tonton di bioskop. Kalau kuntilanak, gambarannya seperti Susana. Kalau pocong, kayak kapan kayak gitu. Kalau beneru kayak gitu. Tuyul, botak, anak kecil kayak gitu. Itu gambaran gue, mindset otak gue waktu itu adalah hantu atau setan sih. Ya itu, kuntilanak, bocong, beneru, dan tuyul. Dan ini siapa? Itu udah ada bioskop ya itu? Udah ada. Udah ada ya? Harga 1 perak. Kalau nonton. Di tahun itu. Nggak jauh dari sekolah gue. Nggak ada bioskop. Bioskop di pinggir pasar bang ya. Namanya Pasar Gembira. Nah orang-orang Setia Budi pasti tahu dah. Pasar Gembira, nggak mungkin nggak tahu. Mungkin ada penonton atau pasukan lintara malam yang pernah jadi warga Setia Budi atau bapaknya warga Setia Budi Jatah Selatan pasti tahu. Pasar Gembira. Di situ ada bioskop. Tepat saya dulu nonton ya. Oke, kita kembali ke cerita hantu itu ya. Jadi yang seperti saya bilang, mindset di otak saya adalah hantu ya kuntilanak seperti Susana. Kayak gitu lah. Dan saya belum tahu ini hantu itu siapa. Waktu itu ada terkenal permainan namanya koin Setan bang. Sejenis koin Setan. Sejenis permainan seperti Jalanggung ya. Kalau Jalanggung kan manggil arwah. Nulis tuh bang di kapur ya. Kalau itu koin Setan berbeda. dia yang bermain itu adalah salah satu dari misalkan tim atau kelompok. Salah satunya memegang koin itu di tengah. Di bawah koin itu ada lembar kertas besar. Dan di situ ada lingkaran huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Di tengahnya kertas itu tidak ada abjadnya. Jadi startnya itu dari tengah. Kalau di Ludo kan ada startnya atau luar tangga ada startnya dari sini dari sini gitu ya. Koin Setan kan startnya di tengah. Kita main di situ. Ada salah satu anak bertugas memegang koin Setan gitu. Waktu itu saya ingat kalau nggak salah ada tiga, empat orang anak yang main itu. Teman susah ya. Salah satu teman saya megang. Konsentrasi. Yang lain pada ngeliat melek gitu ya. Teman yang megang itu koin di tengah. Itu koin Setan dimerem. Tanpa harus ditekan. Jadi agak ngambang. Koin itu kan bergeser, bergetar, ngikutin arah pegetaran. geseran gitu ya. Jadi diikutin aja. Sampai dia berada di salah satu huruf abjat itu di stop. Stop. Wah ini udah hurufnya ya. Ntar bergantian tuh. Misalkan saya yang pertama bertugas memegang koin yang pertama. Koin itu berada di letak posisi huruf ini. Ntar gantian Bang Jamal gitu. Waktu itu ada salah satu anak bertugas memegang koin itu huruf pertama berhenti di huruf Y. Terus gantian. Ngikutin arah pegetaran koin itu. saya tindakan gini nih kameranya. Ini koin itu di tengah. Jadi mengikuti gini. Sambil merem mengikuti arah geseran gitu ya. Cuma di Y. Op op. Kebahasa zaman dulu. Op op. Nah, gantian lagi. Yang salah satu anak main. A. Itu kita main ada tiga atau empat orang yang saya ingat. Dari sekian banyak anak. Saya susun Y, A, N, T, dan I. Membentuk suatu huruf dengan Yanti. Langsung tuh di stop. Wah, ini kok Yanti? Teman saya bilang. Kita manggil roh sama setan. Kok? Yang nongol si Yanti anak gila. Oh, pada ketawa anak-anak. Wah. Wah, ngaco deh kata dia. Kata teman saya kan. Saya agak diem gitu. Karena saya ngalamin ketemu Yanti di sana, di sini, di sana, di sini. Juga berpikir waktu itu. Iya kok. Kenapa ini? Gue main koin setan ngebentuk huruf Yanti. Terjawablah sudah. Berikutnya, paginya. Paginya adalah ketika saya preparing mau berangkat sekolah. Saya posisi masih di rumah ya, Bang. Nyiapin buku di dalam tas. Terdengar warga Yanti mati, Yanti mati, Yanti mati. Tret-tret tuh. Saya langsung kan kepo namanya kecil. Hah? Yanti mati, Yanti mati. Buru-buru saya. Keluar rumah tuh, Bang. Ada apa, Narno, Bang? Salah satu, saya ingat namanya Pok Jumani itu. Ibunya teman saya itu nama Yuli. Yanti mati, Rih, Yanti mati. Di mana? Tanggul. Oh, ramah-ramahnya warga pada ngumpul. Saat itu, kalau ada kejadian, warga pada ngumpul semua, Bang. Berbono-bono ke satu titik, TKP itu. Ngumpul. Ada ratusan orang, ternyata pas saya nyampe di sana, saya udah bawa tas, udah nyapin tas, semua berangkat sekolah. Di Jakarta, tahun itu, Bang, ya, kalau ada tragedi atau musibah, jadi tontonan, Bang. Tontonan objek wisata lah, gitu ya. Ada yang dagang, basol, ada yang somay lah, ada yang dagang ini lah, itu. Sampai sekarang, Bang? Wah, kadang-kadang nggak tahu lah. Bukan warga setiap budi. Sampai sekarang, wawah, maksudnya? Sampai sekarang banyak yang nontonin, gitu. Oh, iya. Ya, kayak gitulah. Itu tipikal orang Indonesia, kali ya. Kali tanggul yang sejelasin dekat posisi, dekat rumah, itu, di seberangnya adalah kan gedung KPK yang terkenal. Anak-anak sekarang atau orang sekarang tahu lah gedung KPK. Gedung berantasan korupsi. Dulu namanya gedung PT. Papan Sejahtera. Dulunya tuh gedung KPK. Itu posisi kali tanggul. Ini rumah saya. Ini kali tanggul. Ini gedung KPK. Di situ. Itu warga udah pada ngumpul, loh. Malu ngeriung di situ. Mana yanti, mana yanti. Ternyata, ini kali tanggul. Ini bendungan, ini sampah. Di sini, warga udah pada ngumpul. Sampah pada numpuk-numpuk. Itu ada sebuah tangan, Bang. Lagi begini. Tapi mayatnya ketutup sampah. Di bawahnya kan air. Dan orang-orang warga situ tahu. Tanpa melihat mayatnya tahu. Siapa? Yanti. Pake kart gelang. Mungkin salah satunya adalah kart gelang pembelian saya waktu pertama saya ngeliat dia di main lompat tali. Salah satunya mungkin ada di situ. Begitu sembuh tangan. Itu bukan sampah. Wah, udah orang pada, Yanti, ya Allah, kasihan banget. Nasib lu. Saya ngucap, Inhala lelewane roji, Yanti. Aduh, gue merinding lagi. Ya gitu, Bang. Pada ngumpul semua gitu. Kasian juga saya. Terus saya berpikir, Gue kemarin-kemarin ketemu Yanti ini. Udah mati apa? Belom gitu. Sempat saya mikir waktu itu. Dia udah mati apa? Belom dia udah mati. Saya tanya lah. Waktu itu saya di dalam hati kan. Kasian banget lo, Yanti. Warga udah bareng ngumpul. Ternyata, dengar-dengar dari cerita-cerita orang ngumpul itu. Sebelum Yanti ditemukan, ada beberapa warga di situ. Ada tukang beca malah. Tukang pemulung. Dipikir itu adalah tangan boneka manekin. Namanya di tupukan sampah kan ada macam-macam, Bang. Dipikir orang-orang yang ngeliat itu pertama kali, itu adalah boneka manekin. Untungnya ada warga di daerah rumah saya yang menemukan itu. Yang mengenali identitas si Yanti itu. Mungkin kalau Yanti nggak pakai karat gelang, orang nggak akan tahu itu mayat Yanti. Kalau tukang beca sama tukang pemulung, itu ngeliat si tangan itu udah berapa hari? Apa di hari yang sama? Beda. Beda hari? Itu ternyata... Sebelum hari dia ditemukan? Iya. Itu menurut orang-orang di sana, nyata itu, atau olah TKP ya di sana. Saya sempat dengar dari beberapa omongan. Bapak-bapak kan kalau ini sekang ngumpul ya. Kalau habis pulang kerja. Nah kita kan kecil kan ngoping, kepo-kepo. Nyata itu udah seminggu dia mati di situ. Seminggu? Iya. Oh kondisi mayatnya udah berair gitu. Membusuk. Terus om gimana? Iya. Wah kasihan juga saat-saat gitu bang. Terus juga saya waktu itu kondisi ngeliat jelas dengan mata kepala sendiri. Sok juga dan ngeliat kayak gitu. Karena saya mau berangkat sekolah, takut telat. Udah saya langsung jalan ke sekolah. Dari arah kali tanggul itu, buka sekolah yang saya tinggal lurus bang. Tinggal lurus tuh. Dalam pejalanan saya mikir, kemarin gue ketemu Yanti, itu udah mati apa belum? Gue ketemu lagi main lompat tali, gue ketemu dia lagi main wak-wakbung, gue ketemu dia waktu lagi ngantri bubur. Itu saya masih bingung. Besoknya ada rumor-rumor yang beredar tentang kematian Yanti. Ada orang berspekulasi dari beberapa warga namanya kita anak kecil yang nguping dari bapak atau dari tetangga, segala macam. Yanti tuh kadang dibilang dibunuh, kadang bilang dijorokin sama makhluk kali tanggul itu, kadang bilang dia kecelakaan sendiri, jatuh terpleset, gitu. Timur spekulasi. Waktu itu jadi misteri banget. Di saat itu, mohon maaf ya, kalau aparat ketika melihat mayat kayak gitu, nggak terlalu diusut tuntas. Jadi nggak terlalu dianggap. Karena anak, ya mohon maaf ya, anak dibilang anak gembel atau apalah yang mati gitu, yang ditemplung gitu. Ya jadi semacam antol story lah. Jadi kisah yang nggak terungkap di sini. Sempat waktu itu dimuat di poskota. Salah satu harian poskota di tahun itu, Bang. Masih zamannya temputi ya. Kebetulan warga Setia Budi, Jakarta, bapak saya, kakek saya, semua tetangga, langganan koran poskota. mau pulang kerja apa-apa tuh, selalu bawa koran poskota. Kalau mereka udah orang tua, udah pada baca koran, ya kita baca tuh. Di koran poskota kan ada lembar yang tergambar, doyok, apa yang lain macam. Kadang sikap iseng ngeliat, oh, ya nanti termuat di berita itu. Cuma yang lebih terekspos, di daerah saya Setia Budi, lebih banyak ke pembunuhan mutilasi 13 yang terkenal di Setia Budi itu, Bang. Lebih banyak di ekspos. Pelakunya sekarang gak ada ketemuin tuh. Iya, iya, benar. Di ekspos. Nah, tentang Yanti gak terlalu di ekspos ya. Tapi adalah ya di... Ada aman itu ya? Sebenarnya ada. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, pasca kematian Yanti, disitulah teror dan gangguan arwah Gantayanan Yanti dimulai. Khususnya warga sekitar, dan saya berikut teman-teman. Waktu itu ada namanya Mpok Jumani. Itu orangnya nyablok, Bang. Betawi. Tapi salon ya. Salon banget. Modalnya kayak Bang Obe yang pernah cerita di kantor Pocong lah. Oh, oke. Ya, ngomongnya gitulah. Ya. Betawi gitu. Betawi banget. Betawi banget. Dulu Bang, di tahun 80-an ya, sekitar rumah saya, gang rumah saya itu. Setiap rumah, hampir rata-rata semuanya gak punya toilet tempat, mohon maaf, BAB ya. Jadi mereka untuk BAB-nya harus ke Kali. Di Kali itu disediakan sama pihak RT, itu Jamban. WC helikopter lah ya. Ada sekat-sekat gitu. Kalau Bang tahu Jamban ya. Sekat-sekat itu ada 5-6 sekat gitu ya. Jadi kalau lo mau BAB ya, mau gak mau, harus bawa ember dari rumah, air dari rumah, lo menuju Kali. Gak mungkin BAB ya di rumah. Terus langsung ngeceplung ke Kali? Maksudnya, iya. Mohon maaf, Tokaido-nya ke Kali. Tokaido-nya ya, Tokaido. Kali. Oh, langsung ke Kali. Kali, Bok Ember. Ceritanya gini, waktu itu ibunya teman saya, Bok Jumani, ibunya si Yuli Tompel ya, panggilan anak-anak di sana. Dia ceritanya mau BAB Bang. Kalau BAB itu kan, seperti biasa, tapi saya bilang ke Abang, bawa air di ember dari rumah, menuju ke Kali. Posisi waktu itu, Pok Jumani udah nangkering di WC Helicopter ya. Jamban lah, Jamban. MCK Umum itu. Di mana di bawahnya air Kali. Dia udah nangkering kakinya, kaki kiri dan kaki kanan, di batang kaso itu, yang berada di dalam bilik itu. Dia BAB itu Bang. terus lagi asik-asik BAB. Dia orangnya salon Bang ya, namanya orang Putai jaman dulu, meskipun ibu-ibu, emak-emak, ngerokok Bang, ngerokok. Wah asik, enjoy yang BAB. Nah, pas lagi ngerokok gitu, dia itu, disambit Bang. Otomatis kan, kalau kesambit batu itu kan, air mucat Bang ya, sampai ke dia, mohon maaf, bokeng dia ya. Iya, iya. Wah kaget dia kan, nambung ngerokok, sampai jatuh kan. Wah, suwe lo, katanya orang Putai jaman dulu kan. Suwe lo, siapa yang nyambit? Dia nengok kan, berdiri di bilik sekat WS itu, dia nengok, cengok kanan kiri, kagak ada. Kampret banget nih, siapa yang nyambit gua, katanya dia. Mereka kok, gue jatuh lagi. Nah, dia kembali duduk tuh Bang. Ada orang salon Bang, si Putai Jumani itu ibunya temen saya. Kembali nongkrong lagi, BABnya belum susah ya. Ketika dia nongkrong lagi, kita denger ada bunyi di sekat sebelah dia. Duk, 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 Duk. Kaget lah dia kan. Wah, suwe banget loh. Dia pikir ada yang orang BAB ya, selain dia gitu. Dia tengok Bang, kagak ada orang. Karena tadi ada ngetok. Nah, ketika dia nengok ke kiri, nggak ada orang, dia nengok ke sini, ada Yanti. Situ, lagi diri. Lagi gini, kaget nih Pak Jumani kan. Wah, setelah kagetnya dia jatuh Bang, ke itu. Ke kali, akhir kali itu, jatuh. Pior, wah, jatuh gitu. Sama ember-embernya dia jatuh. Mungkin mencampur toka yang lain, yang ngambang. Sekalian cebok tuh ya. Tuh, dia jatuh sambil ngedumbel, makin-makin, sempat kakinya keselio tuh, Bang. Yang jatuh dari situ kan. Sekitar, ada sekitar, satu meter, dua meter lah, dari posisi WC, helikopter itu, ke kali itu, dua meteran jatuh. Kan, akhir kali kan, kadang kalau lagi surut, ya nggak terlalu, dalam kok jatuh pasti nyentuh, pebatuan atau, yang disitu. Terkilir deh Bang, apa keselio gitu. Nah, pas ada terkilir keselio, udah cerita deh, warga-warga. Makanya saya tahu, kejadian itu, dari bapak saya, dari ibu saya tuh, pojubani kemarin, BAB, digangguin sama sosok Yanti. Oh gitu. Jail juga nyata si Yanti. Itu kesatu ya, kita kesatu ya. Saya dulu punya temen, nama Hendy. Dia tuh bos buah. Di rumahnya itu, kadang dia suka belanja buah ya, macem-macem dari buah, salak, anggur. Ketika, waktu itu dia habis belanja, waktu itu ada motor, masih motor CB Bang. Dia buah keranjang dua. Baru nyampe rumahnya, di depan rumahnya, ada Yanti. Rumah bos buah, itu. Bapaknya, temen saya yang nama Hendy. Lagi diri. Nama, kayak gini. Mau minta buah kali ya. Tapi dia diem lagi. Kaget bapaknya, temen saya kan si Hendy. Wah, Yanti bukan lu udah mati? Bukan lu udah mati? Sambeng-sambeng. Lu bukan udah mati? Langsung dia, bapaknya temen saya, ngacir, jadi motor sama keranjang buahnya, ditinggal. Lari dia ngacir. Mungkin gak berani pulang, ya besok-besoknya cerita lah. Beberapa warga disitu, masuk bapak saya, tetangga-tetangga, udah rame lah, kalau ada kejadiannya gitu. Kalau dulu, bukan kayak di medsos ya. Dari mulut ke mulut tuh, udah santer gitu Bang. Iya, benar-benar. Dari info ini, itu tuh kejadiannya. Zaman dulu, kita kan kurang hiburan Bang. Kita kalau mau nonton itu, kalau gak nonton di bioskop, nonton di video rental. Ada salah satu tetangga, ngerentalin video. Zaman dulu, video Betamax. Yang kita kaset, masukin ke player. Pemuterannya kadang film Robot Megaloman, film Jabogar, film Gaban, Sarivan. Nah, kita nonton disitu. Saya nonton sama temen-temen, inget, saya baru, gak ucap lah zaman dulu, Mampul Perak. Saya lagi nonton, udah masuk ke dalam tempat, rumah tetangga saya, yang ngerentalin, pemuteran film itu. saya nyum bau-bau gitu, bau yang saya kas, baunya si Yanti. Kok bau-bau, Yanti, mau napa, dia kan anak kayak begitu Bang ya, kadang gak mandi atau apa kan, aromanya kan, ya kita tau lah ya. Iya, itu. Wah, kayak, bau-bau, Yanti ini, apak-apaknya gitu, pas langkah belakang, ada dia, lagi nonton. Kaget sih, wah, Yanti, bukan lo udah mati. Wah, langsung saya begini deh. Nonton film anak-anak, lu kenapa deh, kenapa deh, ada Yanti di belakang. Temen-temen saya bilang, gak ada, ya ngaco loh, Yanti. Terus saya nengok lagi, udah gak ada. Itu yang saya ingat. Berarti yang lain gak ngeliat, cuma omari doang yang ngeliat. Terus di beberapa hari kemudian, terornya adalah, di sana, bisa dibilang, ganggu rumah saya agak Texas bang. Texas dalam artian gini, yang beribadah, ya mahasiat-mahsiat, yang main judi, main judi. Gitu, panggil. Ada beberapa pemuda di sana, biasanya kalau ngumpul, kadang suka main judi tuh bang. Ngumpul-ngumpul, kadang main dadu gitu ya, tebakan buah manggis, ya kadang bisa dijadiin judi, buah manggis, tebak berapa isinya, kadang dadu, koprok ya model ya gitu ya, koprok ya. Pada ngumpul di salah satu rumah kosong, dekat rumah saya gak jauh. Pada ngumpul-ngumpul ngumpul, lagi asik-asiknya tuh warga disitu, eh pemuda disitu lagi main jadi koprok, itu disambit bang. Sama buah biji salak. Sebelumnya saya ngomong, kalau buah biji salak adalah, barang yang disukai nyanti. Lagi ngumpul gitu. Bertak, siapa yang nyambit bisa menyambit kan. Bapak saya waktu itu, kalau tadi kondisi masih ada disitu. Namanya orang anak-anak muda pada ngumpul gitu ya, dia ini cuma nonton aja. Nonton, ngeliat kejadiannya tuh. Itu biji buah salak. Disambit ke beberapa kerumunan orang, nongkrong main judi koprok gitu. Saya bertak, bertak. Wah, mereka kaget kan gitu. Pas dilihat dicomot, biji salak. Biji salak. Itu warga udah tau, wah ini yanti, ini usil, ini kerjaannya kan. Biji salak disambit gitu. Berikutnya lagi adalah, betul udah ada ronda, itu skambling. Warga-warga seperti biasa, bapak skambling, menjaga keamanan wilayah situ. Lagi asik-asik yang ngeliling, di beberapa sudut gang rumah saya, ujung gang itu, dekat rumah teman saya sini, kan kalau zaman dulu, rumah itu, ada model kayak, tempat dudukan, plastransmen bang. Kayak abang Jamal duduk sama saya nih. Depan rumahnya, setiap ciri khas rumah, tempat saya tinggal dulu, ada plastransmen buat nyantai, bapak lagi ngobrol, pulang kerja, ngobrol macem-macem. Nah disitu, di plastransmen tempat bangku itu, ketika bapak-bapak lagi ronda, sis skambling, itu bapak-bapak ngeliat, Yanti duduk disitu. Tapi posisi lagi gini, kaget dong bapak-bapak. Lah, tuh Yanti tuh, bukannya kemarin udah mati kemarin, dikali tanggul. Wah, pada mulai nih, bapak-bapak kan pada, wah iya, kabur-kabur, kabur. Berkabur, bapak-bapak, Fred Agosu, kayak gitu. ngerti Yanti, kabur. Terus setelah itu, udah gak ada merani lagi ke situ bang. Dimana tempat Yanti duduk situ, untuk ronda, dia muter ke tempat lain. Nah kejadian itu, saya tahu kenapa, karena jadi bahan omongan. Wah, kita kemarin bapak lagi ronda, sisambling gini-gini, ketemu Yanti, ketemu posisinya lagi gini-gini. Sampai anak-anak kecil di sana, tahu semua, kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian, dari arwah ganteng-ganteng Yanti. Terakhir adalah, yang saya ingat ya, mungkin banyak cerita pengalaman kesaksian warga, ini yang saya ingat-ingat aja ya. Saya lagi nonton layar tancep. Zaman dulu, layar tancep itu, kadang bisa sebulan atau dua bulan sekali. Filmnya, film-film biasalah, zamannya Orde baru, Soeharto, Orba, dimana disitu disisipin campaign-campaign ya, ada keluarga berencana, iklannya gitu ya, ada iklan inilah itu, sebelum film dimulai. Itu lagi pas opening iklan, keluarga berencana, KB, saya lagi nonton gitu, lagi cengeng gini, semua orang udah pada ngumpul. Saya sama om saya, adik bokap, betul-betul di belakang saya nih, ada ngedepak. Benenggung dong. Adik Yanti, di belakang saya. Adik Yanti. Dimana pemutaran film Lertancep itu, posisinya berada di sebelah Kali Tanggul. Disitu, saya ngeliat Yanti. Saya langsung, ini dong, bilang ke Om saya adik Bapak, Om, Om, itu ada Yanti Om, mana, mana, itu ada Yanti, tenang aja lo, sini gue ngejaga, itu ada Yanti Om, dia bilang, saya takut kan, takut gitu saya begini nih, wah, nggak meter kan, wah, Yanti kok ada, Om saya bilang, lo, udah ada banget, film udah dimulai, Ternyata, bukan saya aja ngalamin, beberapa warga juga ngalamin, setelah dialamin si Anu, si Anu, si Anu, dialamin gangguan Yanti, kita inisiatif warga disitu, kita doa bersamanya untuk Yanti, dikali tanggul itu, nah, doa bersamalah, kita di sekitaran situ Bang, tepat, deket TKP, ketika dia tewas, udah bersama, jadi biasanya kita, zaman dulu ada tumpangan tuh Bang, tumpangan, sambil doa, setelah doa, motong kumpeng, apa, makan-makan warga disitu, ambillah, setelah itu udah gak ada kejadian lagi, Yanti, neror warga disitu, Oke, berarti, neror Yanti itu berhenti, karena untungnya warga berinisiatif untuk berdoa, untuk Yanti ya? Berdoa bersama, mati Yanti. Di akhir cerita, akhirnya terpecahkan, siapa sosok Yanti, saya mau ceritain ke Bang Jamal, setelah Yanti ditemukan tewas kayak gitu, sempet dibawa ke RSCM, saya dengar selentingan dari bapak saya, ibu saya, bahkan teman-teman bapak saya, saya cross-check, saya kvalidasi, itu siapa sih Yanti sebenarnya? Tahu-taunya malah saya sekarang, siapa Yanti itu sebenarnya? Yanti itu adalah anak perempuan sekitar 12 tahun, yang waktu itu ibunya udah meninggal, bapaknya kawin lagi, main gila sama perempuan lain. Dan ibunya meninggal, karena stres deh, panjang mal. Stres, ngeliat olah tingkah bapaknya Yanti ini, yang suka main perempuan, main cewek gitu ya. Stres, dia akhirnya bunuh diri, meninggal. Bapaknya kabur entah kemana, main perempuan, si Yanti, kan anak sempat tangkara tuh, anak sempat wayang, akhirnya dibiarkan main kesana-kemari. Di sekitaran warga kampung. Jadi, disorder, main kemarin kesana-kemari, kadang ada di, oh ya, warga kecamatan Setia Budi tahu loh, namanya Pasar Ratna sama Pasar Gembira. Itu udah ikon warga sana lah. Kadang ada di Pasar Gembira, kadang ada di Pasar Ratna. Di mana posisi, ini jalan-jalan tanggul, depan seberang itu adalah Pasar Ratna, sebelah sininya, Pasar Gembira. Kadang ada di situ, kadang ada di sini, kadang ada di situ, kadang di situ. Jadi, kadang main kesana-kemari, ya otomatis tuanak jadi kehilangan karhan ya, dari orang tuanya. Jadi, dibiarkan kesana-kemari, jadi kelantar, gak dipikirin dia udah makan apa belum, mandi atau belum. Semasa hidup juga warga di sana, ada yang meledek si Yanti, ada yang simpati, kadang memberi makanan, kadang memberi uang, nian buat jajan, nian makanan. Kadang dikasih gemblong warga, apa comro, pisang goreng, dimakan sama dia, saking lapernya gitu. Semasa hidupnya dia kan, kadang dikasih uang. Ada juga yang meledek, Yanti, orang gila, orang gila. Nah, yang meledek itu lah yang dapat teror dan gangguan dari si Yanti. Tadi Mpo Jumani juga. Iya, termasuk. Yang meledek. Yang tadi jatuh di Kali. Pas lagi BAB. Om, almarhum Mayanti, ini dikubur dengan layak kan, sama warga? Iya, dengan layak. Setelah dia dipulangkan dari pihak rumah sakit, akhirnya kita berinisiatif. Karena kan orang tua ada broken ya, dalam artian ibunya udah meninggal, bapaknya entah kemana kan. Otomatis kan warga yang ngurusin untuk penguburannya. Saya ingat dia dikubur di daerah Menteng Pulo. Menteng Pulo. Tidak jauh dari setiap bodi. Yang sekarang jadi terowongan Kasab Langka di situ, dikubur di situ. Dengan layak. Nah, tadi kan Om Ari kan sempat bilang kalau ini nih, misteri yang belum terpecahkan adalah, apakah ketika ketemu Yanti sebelum ditemukan, Om Ari ini ketemu sama arwahnya atau memang si almarhumah ya? Iya. Maksudnya orangnya. Iya. Nah, sampai saat ini gimana menurut Om? Ya itu sampai sekarang juga saya masih bingung. Masih bingung? Misterinya, masih bingung. Ketika saya ketemu Yanti pertama kali saat main lompat tali karet gelang, itu apakah dia udah meninggal? Iya, iya. Tapi itu teman-teman yang lain kan ngeliat kan? Pertama itu ngeliat. Yang lompat tali karet gelang itu liat, teman-teman. Nah, yang main wakwagung itu nggak liat. Oke, itu kan karena udah selang berapa harinya ya? Iya, selang berapa harinya nggak liat. Kemungkinan sih ya, kemungkinan kalau yang main karet gelang, itu almarhumah masih hidup memang. Bisa jadi. Tapi Om, sempat atau masih inget nggak itu berapa hari sebelum kejadian nih? Pas yang main karet gelang, wakwagung gitu. Itu seminggu atau dua minggu lah ya. Oh ya, iya. Kayak gitu. Yang ada di memorotak saya yang saya inget kayak gitu. Sehingga atau sebelum kejadian. Tapi kalau menurut gue pribadi, kemungkinan yang Yanti, sosok Yanti yang aslinya nih orang, itu pas pertama kali doang yang pas main karet gelang. Tapi setelahnya, ya... Wablu Walap ya? Iya. Itu sosoknya Yanti yang hadir gitu. Yang datengin Om Ari. Menurut saya. Oke, mungkin buat cerita Om Ari, sampai sini aja Om ya. Nah, Om ini katanya tadi mau siapa-siapa buat warga Setia Budi yang belum pernah tinggal sana? Di Lantara Malam ini, khususnya Pasukal Lantara Malam, mungkin juga dulu ada yang bekas warga Setia Budi, atau warga Kuningan Jata Selatan, atau warga Manggarai Sikteran area rumah saya. Salam penal dari saya dan salam anak Betawi. Mudah-mudahan cerita ini menjadi sebuah reoni, memori kita di zaman dulu saat bermain-permain tradisional, ataupun menjadi renungan, khususnya tentang sosok Yanti itu, dibalik misteri tragis kematiannya. Karena warga sekitar itu hampir pada tahun di tahun itu, ya? Tahu semua, iya. Yang saya ceritain tadi di Lantara Malam itu adalah cerita sebelum penggusuran, Bang, ya. Karena di tahun 88-89, kita udah digusur, tuh, pindah rumah. Warga Kecembutan Setia Budi, Jakarta Selatan, banyak yang pindah ke Depok, Bogor, Sawangan, dan sekitarnya. Mungkin juga warga Setia Budi yang pernah ngeliat, mengetahui peristawa ini, yang tinggal di Depok, Bogor, Sawangan, dan sebagainya. Mungkin bisa mengingatkan memori itu. Dan jangan lupa untuk dukung channel Lantara Malam. Terima kasih, Om Ari. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lantara Malam, dan Om Ari izin pamit. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax